Cita-cita untuk menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, dan sebagainya itu kayaknya omong kosong gitu. Karena melihat mayoritas atau orang-orangnya itu nggak peduli dengan etika, nggak peduli dengan gagasan, ide, visi-misi, dan sebagainya itu nggak ada. Nggak ada urusan sama mereka. Yang mereka penting kan hanya bahan sosial. Selamat malam semuanya. Kemarin KPU sudah menetapkan perolehan suara dari Pilek dan Pilpres. Dan dari data-data yang disampaikan oleh KPU, saya melihat ada peran Partai Bansos dan Oknum yang sangat-sangat punya pengaruh luar biasa di Pilpres 2024 ini. Karena kalau PSI itu kan partainya Jokowi gitu ya. Tapi kalau Partai Bansos dan Oknum, ini ideologinya ideologi Bansos gitu. Nggak ada visi-misi, mereka cuma punya Bansos. Dan ini disalurkan oleh para Oknum-Oknum. Nah cuma bedanya, kalau PSI ikut Pilek dan Pilpres sekaligus, Partai Jokowi ikut Pilek dan Pilpres, ini Partai Bansos dan Oknum itu nggak bisa ikut Pilek gitu. Karena anggotanya adalah anggota institusi gitu. Oknum-Oknum. Jadi Oknum-Oknum ini nggak bisa maju sebagai caleg gitu. Ya karena mereka masih Oknum. Kalau PSI kan bisa gitu ya. Jadi pengaruh Partai Bansos ini begitu luar biasa untuk kemudian membuat hasil Pilpres dan Pemilu atau Pilek, ini menjadi berbeda sama sekali dibandingkan pemilu-pemilu tahun sebelum-sebelumnya. Karena kalau dari pemilu sebelumnya, kita bisa melihat polanya. Kalau seorang Capres didukung oleh partai besar, koalisi partai besar, itu biasanya hasil suaranya lebih kecil dibandingkan partai pengusungnya. Itu terjadi di tahun 2014, 2019, kemudian 2004, 2009, sudah terjadi berkali-kali gitu ya. Tapi di tahun 2024 ini berbeda. Karena justru partai koalisi besar, itu bisa mendapatkan suara untuk Pilpres, melebihi partai pendukungnya. Ini anomali gitu. Karena kalau kita melihat partai pendukung atau pengusung Prabowo Gibran misalkan, itu kan ada Gerindra yang mendapatkan 13,22 persen. Lalu Golkar 15,28 persen. Pan 7,23 persen. Demokrat 7,43 persen. Lalu PSI yang tidak lolos itu 2,8 persen. Sehingga kalau ini di total, itu totalnya hanya 45,96 persen. Jadi, angka ini biasanya itu adalah angka maksimal yang bisa diraih oleh Prabowo dan Gibran. Kalau koalisi ini dalam bentuk koalisi yang sebesar ini. Kalaupun mau ditambah dengan partai-partai kecil, seperti misalkan Gelora, PKN, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai PBB, punya Yusril gitu, ya itu totalnya hanya 2,04 persen. Sehingga, kalau mau ditotal semua partai ini, itu totalnya hanya 48 persen. Sehingga, seharusnya, kalau kita berkaca kepada pemilu-pemilu sebelumnya, Prabowo tidak akan pernah bisa melampaui 48 persen ini. Karena ini adalah partai koalisi yang sangat-sangat besar. Tapi, justru sebaliknya. Ini ternyata Prabowo mendapatkan suara 58,6 persen. Ini, ini yang saya sebut keberadaan partai Bansos dan Oknum. Karena bedanya jauh gitu. Yang seharusnya bisa mendapatkan suara lebih kecil dibandingkan partai pengusung, karena partainya terlalu banyak, terlalu besar gitu ya. Ini malah justru mendapatkan suara jauh melebihi partai pendukungnya. Atau sampai 10,6 persen perbedaannya atau perbandingannya. Ini, inilah kecanggihan Bansos dan Oknum-Oknum yang ada di daerah. Dan apa yang didapat oleh Prabowo, itu berbanding terbalik dengan partai-partai kecil atau partai koalisi kecil yang lain gitu. Justru partai koalisi kecil, itu capresnya mendapatkan suara lebih kecil dibandingkan partai pengusungnya. Ini, ini baru, ini baru kejadian sekarang gitu ya. Seperti misalkan Anies. Anies ini kan, Anies Caimin mendapatkan suara 24,9 persen di pilpresnya. Tapi, dari total partai pendukungnya, itu PKB mendapatkan 10,61 persen, Nasdem 9,65 persen, lalu PKS 8,2 persen, dan partai umat 0,42 persen. Sehingga total, ini 29,1 persen. Biasanya, kalau partai koalisi kecil seperti ini, itu capresnya bisa mendapatkan suara lebih besar dibandingkan partai pengusungnya. Apalagi Ganjar dan Mahfud MD. Ini jauh juga lebih kecil lagi gitu ya. Karena cuma ada 4 partai, yaitu PDI Perjuangan mendapatkan 16,72 persen, P3 3,87 persen, Perindo 1,28 persen, Hanura 0,72 persen. Sehingga total, ini 22,59 persen. Kalau kita berkaca kepada pilpres 2014, pilpres 2009, itu biasanya partai dengan koalisi kecil seperti ini, itu biasanya gitu ya, partai pendukungnya atau partai pengusung utamanya itu akan melonjak suaranya, dan menjadi pemenang pemilu, menjadi pemenang pilek, dan suara pilpresnya jauh lebih besar dibandingkan partai pengusungnya. Yang terjadi di tahun 2024, PDI Perjuangan suaranya turun dibandingkan tahun 2019, tapi masih menjadi pemenang pemilu. Lalu suara Ganjar itu lebih kecil dibandingkan suara partai pendukungnya. Partai pendukungnya mendapatkan 22,59, Ganjar hanya mendapatkan 16,5 persen. Ini yang saya sebut sebagai anomali. Ini yang saya sebut sebagai ada pengaruh besar partai Bansos dan Oknum. Karena partai-partai dengan koalisi kecil yang seharusnya bisa melampaui partai pengusungnya, ini justru mendapatkan lebih kecil dibandingkan partai pendukung atau pengusungnya. Itu yang terjadi kepada Anies dan Ganjar gitu. Sementara Prabowo yang partai koalisi besar malah dapat limpahan 10,6 persen. Ini kan nggak biasa gitu. Nah, kalau saya melihat dari data-data yang disampaikan oleh KPU kemarin, ini aneh, ada banyak yang aneh. Seperti misalkan Prabowo. Katanya Prabowo mendapatkan 58,6 persen gitu ya. Tapi partai Gerindra itu justru turun tipis dibandingkan tahun 2019. Kalau Prabowo ini menjadi pemenang gitu ya, harusnya Gerindra itu bisa naik suaranya. Bisa menjadi partai pemenang pemilu. Ini malah kalah sama Golkar. Yang Golkar nggak mencalonkan capres ataupun capres gitu kan. Lalu dari mana kemudian data-data ini bisa kita pahami atau kita pelajari? Karena yang namanya pemilu, itu kan biasanya sudah ada rumus-rumusnya. Orang yang maju di pilek gitu ya, yang menjadi caleg, yang datang kekunjungan ke daerah-daerah, itu bisa dipetakan dan bisa dilihat hasilnya gitu. Tapi untuk pemilu tahun 2024, ini nggak ada tuh. Aturan-aturan atau rumus-rumus yang sebelumnya diakini oleh banyak orang, itu nggak ada. Ketika Ganjar dan Pak Mahfud itu mendatangi banyak daerah untuk kemudian melakukan kampanye 500 titik lebih, 500 kota lebih yang didatangi sepanjang kampanye tahun 2024 ini, itu ternyata jadi kayak nggak ada hasilnya gitu. Sementara Prabowo dan Gibran yang jarang-jarang kampanye mendapatkan 58,5 persen. Itu nggak masuk akal. Tapi ya itulah, ya itulah peran penting Partai Bansos dan Oknum. Karena peran Partai Bansos dan Oknum ini, itu sangat-sangat berpengaruh untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Karena suaranya gitu ya, mereka bisa mengambil suara dari pro Ganjar dan pro Anis. Diambil semua, ditarik ke Prabowo. Partai Bansos gitu ya. Dan apa yang terjadi di Pilpes atau pemilu tahun 2024 ini bagi saya jauh-jauh lebih buruk dibandingkan pemilu tahun 2009. Kalau tahun 2009, itu juga ada peran Bansos. Tapi tidak sebesar ini. Tidak sampai ratusan triliun gitu ya. Dan bedanya juga di tahun 2024 ini, dengan pengaruh Partai Bansos dan Oknum, itu kabar sedikit baiknya itu tidak menjadi pengaruh kepada Pileg. Karena kalau tahun 2009, itu Partai Demokrat bisa mendapatkan limpahan suara dengan pengarahan Bansos-Bansos gitu ya. Suaranya naik hampir 300 persen dibandingkan pemilu sebelumnya. Nah, di pemilu 2024, ini nggak ada partai yang bisa mendapatkan suara dari efek Bansos itu. Kalaupun ada PSI gitu ya, ya cuma 2,8 persen. Tidak sampai 6 persen seperti keinginan Kaisang atau hasil penghitungan internal. Ya mungkin karena ketahuan sih gitu ya. Penggelembungan suara yang terjadi selama 3 hari dan sudah hampir ratusan ribu suara gitu ya. Itu kemudian jadi rame dibicarakan oleh banyak orang, jadinya ya kayak maling ketahuan. Stop! Jadinya 2,8 persen. Nggak naik-naik sampai sekarang. Ya jadi, dari pemilu tahun 2024 ini, bagi saya, saya jadi mengerti gitu ya. Bahwa nampaknya di negara Indonesia ini, ini masih menjadi masalah soal pemilu. Soal politik kita itu masih sangat buruk sekali. Sehingga cita-cita untuk menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, dan sebagainya itu kayaknya omong kosong gitu. Karena melihat mayoritas atau orang-orangnya itu nggak peduli dengan etika, nggak peduli dengan gagasan, ide, visi-visi, dan sebagainya itu nggak ada. Nggak ada urusan sama mereka. Yang mereka penting kan hanya Bansos. Dan partai Bansos dan Oknum ini memang terlihat sangat-sangat rapi sekali permainannya. Karena Oknum-Oknum ini kan tersebar di berbagai daerah. Sampai pelosok desa itu ada perwakilannya. Dan itu bisa dikerahkan oleh atasan atau dari pusat. Dan mereka dengan bermodalkan Bansos door to door, Itu ternyata mampu untuk mempengaruhi suara pilpres menjadikan pemilu tahun 2024 ini berbeda sama sekali dari pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Dan dari sini saya juga jadi mengerti bahwa urusan soal debat capres-cawapres, urusan soal adu gagasan visi-visi, urusan soal kampanye, adu banyak kampanye, adu banyak mendatangi titik-titik di beberapa kota, itu menjadi tidak ada gunanya. Semua rumus dan usaha-usaha itu menjadi tidak ada gunanya kalau tidak punya Bansos. Jadi Bansos itu bisa mengalahkan visi-misi, ide, gagasan, atau jumlah pertemuan, atau jumlah kampanye. Karena orang yang punya Bansos itu akan jauh lebih bisa diterima dibandingkan yang tidak punya Bansos. Makanya dengan Partai Bansos Nasional atau Partai Bansos dan Oknum, ini kalau mereka bikin partai, ini kayaknya bisa mendapatkan 10,6 persen suara. Dan itu artinya akan hampir sama dengan suara PKB. Jadi ya mungkin ini akan menjadi satu pelajaran penting untuk pemilu tahun 2029. saya melihat akan ada kemunculan partai baru yang akan menggunakan seluruh infrastruktur Bansos untuk memenangkan partainya. Entah itu partai yang sudah ada sekarang atau partai baru, kayaknya sih partai baru gitu ya. Dan ya kalau memang misalkan Tuhan menakdirkan Prabowo menjadi presiden, semoga cerita-cerita soal partai Bansos ini tidak terjadi. Semoga Prabowo pada akhirnya bisa melihat kekacauan ini. Karena kalau orang diberikan Bansos terus-menerus, ini akan menjadi masalah di beberapa tahun selanjutnya. Itu sama seperti kita gitu ya. Kita memberikan bantuan kepada orang. Terus-menerus tiap bulan gitu ya, kita kasih terus. Ketika kita stop, ini orang-orang akan ngeluh, akan marah gitu ya. Mereka akan nuntut. Padahal selama ini kita beri bantuan, itu atas dasar ya sukarela gitu. Tapi ketika kita stop, orang ini akan nuntut. Seolah-olah bantuan-bantuan yang kita sampaikan itu adalah hak mereka. Dan itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab kita. Padahal ini nggak ada kesepakatan seperti itu. Nah soal Bansos juga kurang lebih sama. Kalau ini kemudian mau dilanjutkan, mau ditingkatkan jauh lebih besar lagi, maka ke depan negara ini akan sangat-sangat bergantung dengan Bansos. Dan itu akan memelihara orang-orang miskin, akan tetap miskin selamanya. Dan akan jauh lebih besar, lebih besar terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk kemudian membuat para penguasa atau capres, caleg dan sebagainya, lebih mudah untuk berkuasa. Karena mereka cuma modal Bansos. Nggak usah modal ide, gagasan, bisi-bisi apa itu. Cukup dengan Bansos mereka bisa terpilih. Dan ini sekali lagi, semoga bisa diperbaiki. Dan kalaupun tidak bisa diperbaiki, ya semoga ada jalan untuk menjadikan negara ini jauh lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kurang-kurang. Terima kasih sudah menonton.